Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel Para kopista, para pemirsa, dan kopi lover Kali ini kita membahas masalah bibit-bibit yang dilisensi oleh Balai Penelitian Kopi Pusat penelitian kopi dan kakao Indonesia yang berada di Jember adalah Badan yang mengeluarkan bibit-bibit bermutu di seluruh Indonesia Contoh bibit yang dikeluarkan oleh puslit koka adalah Klon Sintaro III Indukan klon ini berasal dari Bengkulu dengan ciri-ciri sebagai berikut Percabaman plagiatrop cukup aktif dengan membentuk cabang sekunder dan tersier Ukuran biji sedang dan rendemen 19% Potensi per hektare bisa mencapai 2,4 ton Yang kedua, Klon Sintaro II Habitus tergolong besar, melebar, kokoh, percabangan plagiatrop cukup aktif, kuat, dan membentuk cabang sekunder dan tersier Daun berukuran besar, lebar, kaku, tepi daun berwarna terang tebal Helayan daun bergelombang, lebar, bersirip, agak tegas Biji berukuran sedang, rendemen 19% Potensi dapat mencapai 2,2 ton per hektare Cita rasa cukup bagus Selanjutnya, Klon Seha Sense Buah cukup lebat Daun berbentuk helayan yang membentuk oval Dengan ujung meruncing membentuk seperti mangkok Buah berukuran besar Membentuk opal memanjang Saat masih muda Berwarna hijau halus Diskus kecil seperti cincin kecil Buah masak berwarna merah cerah Dompolan buah kurang rapat Biji berukuran sedang Potensi produksi 2,2 ton per hektare Sedangkan mutu cita rasa cukup baik Klon selanjutnya adalah Klon Sintaro I Habitus tergolong kecil dan ramping Pembentukan cabang sekunder kurang aktif Daun tebal dan kaku Tulang daun tanpa jelas dan tegas Daun berwarna hijau tua Namun rentan penyakit karan daun Buah berbentuk agak gepeng berukuran besar Ujung diskus meruncing spesifik Warna buah muda hijau kekuningan Biji berukuran besar Remen 21% Potensi produksi 1,7 ton per hektare Cita rasa sangat sempurna Excellent! Selanjutnya adalah Klon khusus untuk batang bawah robusta BP308 Klon ini khusus diciptakan untuk batang bawah Memiliki spesifikasi tahan terhadap nematoda Tahan terhadap kekeringan Toleransi terhadap lahan yang kurang subur Dapat disambung dengan arabica maupun robusta Tidak untuk produksi Selanjutnya adalah Klon SA203 Klon ini memiliki bentuk tumbuh yang besar dan lebar Buah berukuran sedang hingga kecil Jumlah biji per dompol banyak Tapi ruas termasuk jarang Potensi buah hingga 3,5 ton per hektare Sangat baik sekali Namun cita rasa dominan pahit Selanjutnya Klon BP939 Klon ini sesuai untuk iklim yang kering Dapat ditanam pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut Atau dataran rendah pesisir Dompolan rapat Produktivitas mencapai 3 ton per hektare Sedangkan ukuran biji medium Responsif terhadap pemupukan Jika kurang pupuk Biji mengecil Dan jika dipupuk Biji dapat membesar Bentuk daun agak membulat lancip Warna daun hijau tua Dengan tulang daun yang jelas dan tegas Selanjutnya Klon BP936 Buah besar Bulat Dengan permukaan halus Buah muda Hijau muda bersih Letak dompolan buah Di bawah daun Produksi bisa mencapai 2 ton per hektare per tahun Ukuran biji Medium hingga besar Klon ini disarankan Untuk ditanam Di ketinggian minimal 400 meter Di atas permukaan laut Berikutnya Klon BP534 Klon ini sangat adaptasi Di iklim yang ekstrim Hingga iklim yang kering Buah besar Dan dompolan rapat Rentan bubuk cabang Produktivitas bisa mencapai 2,5 ton per hektare Selanjutnya Robusta Klon BP436 Klon BP436 memiliki Habitus agak kecil Daun agak memenjang Daun tua berwarna hijau kekuningan Seperti kekurangan hara Biji berukuran kecil sampai dengan sedang Populasi 409 Klon ini untuk tipe iklim kering Karena Klon ini tahan terhadap kekeringan Bentuk biji agak besar Produktivitas cukup tinggi Bisa mencapai 2,5 ton per hektare Namun Rentan terhadap nematoda parasit Selanjutnya Robusta Klon BP358 Klon ini khusus untuk iklim basah Seperti di Sumatera Atau Lampung pada khususnya Produksi bisa mencapai 2,5 ton per hektare Ukuran biji besar Dompolan juga cukup besar Klon ini rentan terhadap nematoda Atau cacing Untuk mengatasinya Dapat disambung dengan Batang bawah BP308 Karena Klon ini juga tidak tahan terhadap kekeringan Lanjut ke Klon BP42 Klon ini Sangat baik Sebagai penyerbuk dari Klon-klon lain Buah Berukuran besar Per hektare dapat berproduksi Hingga 1,8 ton Batang rentan terhadap serangan nematoda Oleh karena itu Sangat bagus Disambung dengan Klon BP308 Sebagai batang bawah Selain itu Klon ini juga Tidak tahan terhadap kekeringan Namun Klon ini Dapat beradaptasi Dengan luas Mulai dari Ketinggian 40 meter Di atas permukaan laut Hingga 900 meter Di atas permukaan laut Baik Para pemirsa Kopista Dan Coffee lover Demikian Pemaparan tentang Bibit-bibit Kopi Robusta Yang dikeluarkan oleh Muslit Coca Jember Tinggal kita memilih Mana yang akan kita tanam Sampai disini video kali ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Sampai bertemu lagi Pada video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya